Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami kelas 5 Al-Adiyat Hari ini kita akan pergi ke Kampung Adat Mahmud Karena materi kita sekarang adalah Adat Istiadat di Kampung Adat Ikuti terus ya perjalanan kami Kami pergi dengan berjalan kaki Karena kebetulan Kampung Mahmud ini berada di belakang sekolah kami Ketika kami memasuki Kampung Mahmud Kita disuguhi dengan Rumah Adat Kampung Mahmud Dimana Rumah Adat Kampung Mahmud ini tidak boleh memakai tembok Dan juga jendelanya tidak boleh memakai kaca Itu adalah Adat Istiadat di Kampung Mahmud ini Kegiatan ekonomi penduduk di Kampung Mahmud ini adalah berjualan Kita bisa melihat di sepanjang jalan yang kami lewati ini Semua penduduknya berjualan Sekarang kami akan menuju Rumah Keturunan Ketujuh dari Eang Dalam Mahmud Ikuti terus ya perjalanan kami Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Rumah Bapak Kiai Haji Nuron Bapak Kiai Haji Nuron ini adalah keturunan ketujuh dari Eang Dalam Mahmud Kami disambut dengan sangat baik Terima kasih Pak Haji Sekarang pembelajaran pun dimulai Dimulai dengan pertanyaan sejarah berdirinya dari Kampung Mahmud ini Maaf ya teman-teman kami membawa handphone Karena kami ditugaskan oleh ibu guru Untuk membuat laporan ini dalam bentuk video Dan ini pengaplikasian pembelajaran TIK kami Dari Kerajaan Madaram Dari Kerajaan Madaram Mau menyebarkan agama islah Kan dulu kewajahannya Agamanya Buddha Hindu Ya makanya Ayang Dari Kerajaan Madaram Itu Mataram ya Disuruh kesini Disitu Masalah disini Ya tempatnya disini Burunya ini Lusak Makanya bisa jadi begini Seperti begini Keras buli Ayang ya Bidang ambil Minta petunyi Bapak Coba jadi Ini ada petunyi Harus ngambil tanah Dari Tanah Bukit Arab Dari Gubah Mahmud namanya Ini Dulu nya belum ada nama Kampungnya Sudah itu Ayang Ngambil tanah Segenggam tanah Dari Gubah Mahmud namanya Bawa kesini Simpan disini Ya Jadi Gini Kampung Kampung Mahmud Itu dari Tanah Dari Tanah Suci Itu Dari Arab Namanya Gubah Mahmud Jadi Di Itu Di Tanah Suci Caya Gubah Mahmud Dari Dari Lelupur Dari Lelupurnya Bagaimanakah Bagaimanakah adat istiadat di Kampung Mahmud ini Kampung Mahmud ini Kampung Mahmud ini Ajaran-ajaran dari Ayang Acara-acara Adat di Kampung Mahmud Tidak boleh Tiburan yang mewah Oh Dangdut Tengeng Oh Dangdut Tengeng Gitu Pamit terbang Tenggeng Tenggeng Gitu Dari dulu Tenggeng Oke Tenggeng Yang dibolehkan Oh Gitu Salamatan Bacaannya Oh Gitu Salamatan Dianjurkan Gitu Dikembangkan Oh Amin Kalau Dangdutan Bawaannya Tenten Yang nama Dangdutan Degung Oke Tengeng Ya Ampir Karena Goong Besaran Oh Goong Besar Itu Mohon Gung Agung Boleh Kemewah-mewahan Oh Oh Gitu Seperti Itu Terbangan Itu Dulunya Alat Itu Bisa Terbang 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 Itu Tanda Suki Ada Alat Mau Ya Itu Bawa Alat Itu Tawaf Itu Gak Boleh Bawa Alat 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 Itu Disimpan Punyanya Tawaf Alat Itu Terbang 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 Orang Dari Jakarta Dicebut Terbang Oh 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 Terbang Oh Gitu Tawaf Terbang Terbang Kami pun bertanya, apa makanan khas dari Kampung Mahmud ini? Makanan khas dari Kampung Mahmud ini adalah gepuk Mahmud dan selain itu ada juga opak. Tidak lupa kami pun bertanya, apakah ada obat ramuan khusus ciri khas dari Kampung Mahmud ini? Dan Pak Haji menjawab bahwa di sini hanya bermunajat kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan tidak lupa untuk berjiarah ke Makam Eyang Dalam Mahmud yang mana lokasinya berada di belakang rumah Pak Haji. Dan kami pun bertanya kembali, apakah boleh penduduk di sini menggunakan telepisi dan juga handphone? Dan Pak Haji menjawab, boleh, karena seiring dengan berjalannya waktu, kita membutuhkan informasi, jadi dari situlah kita mendapatkan informasi dari luar. Tetapi tetap syaratnya satu, yaitu tidak boleh bermewah-mewahan. Televisi dan juga handphone hanya untuk mendapatkan informasi, bukan untuk bermewah-mewahan. Kami pun bertanya kembali, bagaimanakah apabila ada orang yang melanggar aturan adat istiadat di sini? Dulu pernah ada kejadian di mana ada satu warga yang tidak jauh dari Kapung Mahmud ini mengadakan syukuran dengan hiburannya adalah dangdut. Ternyata tidak lama kemudian terjadi percepokan dalam rumah tangga anak tersebut. Ada kejadian lain, yaitu yang hajat tersebut tendaknya diterpak oleh angin puting beliung. Ada juga kejadian di mana ada satu orang warga di sana yang usahanya sedang maju. Kemudian dia mendirikan rumah dengan tembok. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian usahanya tersebut langsung menurun dan terus menurun. Dan ada satu kejadian lagi di mana ada suatu penduduk yang menggunakan kaca untuk janela rumahnya. Ternyata tidak lama kemudian anak dari pemilik rumah tersebut sakit-sakitan. Pemilik rumah menyadari bahwa dia telah melanggar aturan yang ada di kampung Mahmud tersebut. Sehingga tidak lama kemudian kaca dari janela tersebut diganti dengan kawat. Alhamdulillah tidak lama kemudian anak tersebut sehat kembali. Alhamdulillah semua pertanyaan dari kami, apa yang kami ingin tanyakan, Semua dijawab dengan jelas oleh Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Semoga kita suatu waktu bisa kembali lagi ke kampung adat Mahmud ini. Sekarang waktunya kita pulang. Tapi sebelum pulang tak lengkap kalau misalkan kita tidak jajan dulu. Yuk lihat disini ada jajanan apa saja. Kami sangat senang loh teman-teman melihat berbagai dagangan disini. Ada fashion, ada makanan. Wah pokoknya menggiurkan loh. Terima kasih telah menonton! Kemudian kami berhenti di satu warung yang mana. Warung ini menyediakan berbagai jenis makanan. Tuh teman-teman lihat basuhnya gede-gede. Wah kebetulan kita belum makan siang nih. Akhirnya kami membeli makanan disini. Tidak lupa ada juga yang membeli parfum. Tuh lihat teman-teman makanannya tersedia banyak disini. Jangan lupa ya, uangnya juga harus cukup. Ketika kami mau pulang, anak-anak terus menagih kepada ibu guru. Kapan bu kesini lagi? Wah ternyata pembelajaran ini sangat menyenangkan mereka teman-teman. Alhamdulillah kami sudah sampai kembali di sekolah dengan selamat. Sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya. Wassalamualaikum